selamat menikmati di common from, ketikan area atau AA sama saja enter, kemudian disini ada perintah object, add area ada subtract area, sekarang kita pilih object saja, ketikan O awas jangan 0 tapi O ya kemudian enter, nah disini tinggal dipilih atau di klik area ini, nah muncul area 277,98 meter persegi sedangkan perimeter ini adalah keliling 68,08 nah jadi ruasnya 277,98 meter persegi, lanjut ke model yang kedua, disini ada sebuah bidang tanah, di dalamnya ada sebuah bangunan, ini sebagai contoh saja jadi kita akan menghitung luas tanah ini dikurangi luas bangunan ini baik langsung ke caranya ketikan AA atau area enter kemudian pilih add area atau ketikan A enter kemudian pilih atau ketikan object nah tinggal dipilih nah yang ini ini luasnya 277,98 kemudian enter nah disini pilih S atau ketikan S subtract area ketikan O enter pilih bangunan nah yang ini nah otomatis luasnya terkurangi ini bangunan luasnya 31,68 jadi luas ini yang warna hijau 246,30 meter persegi ini saya enter saja nah jadi luasnya 246,30 nah ini untuk model yang kedua lanjut ke model yang ketiga nah disini ada sebuah bidang tanah ini terpotong jalan jadi kita akan menghitung luas ini dan luas ini nah bagaimana caranya sama ketikan area atau AA enter kemudian pilih add area atau ketikan A kemudian pilih atau ketikan O enter kemudian pilih yang ini kemudian pilih yang ini nah total areanya 257,04 luas yang ini sama yang ini nah lanjut ke model yang keempat disini ada bangunan seperti yang tadi cuma saya kasih bangunan di area sini jadi kita akan menghitung luas ini dikurangi luas bangunan yang di dalamnya bagaimana caranya sama seperti tadi ketikan AA atau area kemudian pilih atau ketikan A ketikan O enter pilih yang ini kemudian pilih yang ini kemudian enter kemudian pilih S atau ketikan S pilih O atau ketikan O enter pilih bangunan di dalamnya nah otomatis terkurangi area nya kemudian pilih ini nah luasnya 232,81 setelah dikurangi bangunan di dalamnya nah total areanya 232,81 nah demikianlah cara mitung luas di program AutoCAD ini ada 4 model silahkan teman-teman coba jika ada pertanyaan atau kendala silahkan tulis di kolom komentar nah sekian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan teman-teman coba di rumah di video selanjutnya saya akan menghitung bagaimana cara membagi luas sebuah tanah ini cocok sekali untuk bagi waris atau bagi wilayah nah sekian tutorial kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh